Halo Badminton Lovers, berikut adalah ranking BWF Pasca Final Hilo Open 2022. Dari sektor Tunggal Putra, peringkat pertama masih ditempati oleh Victor Excelsen dari Dermak. Kemudian di peringkat kedua, Li Zijia, Malaysia. Di peringkat ketiga, Loh Kanyu, Singapura. Di peringkat keempat, Chow Tianchen, Chinese Taipei. Di peringkat kelima, Anders Antonsen, Denmark. Di peringkat keenam, Lakshashian, India. Di peringkat ketujuh, Jonathan Christie. Di peringkat ke-8, Anthony Siniska Ginti. Serta di peringkat ke-9 dan peringkat ke-10, Kento Momota dan Kun Lafut Viti San dari Thailand. Kemudian, dari sektor Tunggal Putri. Peringkat pertama ditempati oleh Akane Yamaguchi dari Jepang. Peringkat kedua, Anseong, Korea Selatan. Peringkat ketiga, Chen Yupei, Tiongkok. Peringkat ke-4, Tai Suying, Chinese Taipei. Di peringkat ke-5, Pusarlah Penkata Sindu, India. Di peringkat ke-6, Hebingjau, Tiongkok. Di peringkat ketujuh, Rasyanok Intanon, Thailand. Di peringkat ke-8, Ponpanwe Chow Chuong, Thailand. Dan di peringkat ke-9 dan peringkat ke-10, Wang Ziyi dan Busan Han Ongbang Rumpan dari Tiongkok dan dari Thailand. Dari sektor Ganda Putra, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi masih menempati peringkat pertama. Disusul oleh Marcus Pernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Peringkat kedua. Dilanjutkan, Pajar Alpian, Muhammad Rian Ardianto. Di peringkat ketiga. Di peringkat ke-4, Eronja, Sowoyi, Malaysia. Di peringkat ke-5, Muhammad Ahsan, Henra Setiawan, Indonesia. Peringkat ke-6, Kim Astrup, Andersakaru Prasmussen, Denmark. Peringkat ke-7, Sadwik Sairas, Ranki Reddy, Chirak Seti, India. Peringkat ke-8, Ong Yel-Sin, Theo Eyi, Malaysia. Dan peringkat ke-9 dan peringkat ke-10, Liang Wang Jilin, Gozi Peinur Izudin dari Chinese Taipei dan dari Malaysia. Dari sektor ganda putri. Peringkat pertama ditempati oleh Chen King Chen, Jai Pan dari Tiongkok. Di peringkat ke-2, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, Jepang. Di peringkat ke-3, Kim Soe Yong, Konghaeong, Korea Selatan. Peringkat ke-4, Lee Soe Hee, Shin Seng Chan, Korea Selatan. Peringkat ke-5, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Jepang. Peringkat ke-6, Jeng Naun, Kim Heijong, Korea Selatan. Peringkat ke-7, Jong Kolpan, Kiti Harakul, Rawinda Prajongjai, Thailand. Peringkat ke-8, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, Jepang. Berikut adalah ranking 9 dan ranking 10 yang ditempati oleh Perli Tantina Amurah di Tahrad Malaysia dan Gabriel Stoepa, Stefani Stoepa, Bulgaria. Sementara itu, Apriani Rahayu, Siti Padia Silparamadanti menempati ranking 15 dunia. Dan terakhir dari sektor ganda campuran. Peringkat pertama ditempati oleh Yuta Watanabe Arisahigashino, Jepang. Peringkat ke-2, Jeng Siwe, Hwang Yakkyong, Tiongkok. Peringkat ke-3, Decapol, Puaparanukro, Sapsire, Tairatanachai, Thailand. Peringkat ke-4, Wang Yilyu, Hwang Dongping, Tiongkok. Peringkat ke-5, Tang Cungman, Siyang Swit, Hong Kong, China. Peringkat ke-6, Raven Jordan, Melati Daiva Oktavianti, Indonesia. Peringkat ke-7, Tan Kian Meng, Lai Peijing, Malaysia. Peringkat ke-8, Tom Jikel, Delvin Delru, Perancis. Dan peringkat ke-9, serta peringkat ke-10, Mark Lampus, Isabella Hojerman, dan Matthias Christiansen, Alexander Boye, Denmark. Berikut peringkat ke-11 dan peringkat ke-20 dunia, sektor ganda campuran. Sementara itu, Rehanopel Kusuharyanto, Lisa Ayu Kusumawati berhasil naik 7 peringkat menjadi ranking 19 dunia. Dan itulah update ranking terbaru pasca final Hilo Open 2022. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.